Pembesar gelombang tinggi dan ombak besar masih terjadi di Pantai Kuta Bali. Selain mengganggu aktivitas wisatawan, besarnya hantaman ombak hingga masuk ke dalam kantor Satgas Pantai. Sementara di Trenggalek, Jawa Timur, seorang nelayan hilang diduga tersapu gelombang ombak air laut. Tiga hari sudah, gelombang tinggi menerjang Pantai Kuta Bali. Air laut bahkan menubah ke jalan raya Pantai Kuta. Tak mau ambil resiko, Satuan Tugas Pantai Kuta melarang pengunjung beraktifitas di sekitar bibir Pantai Kuta. Gelombang yang tinggi juga membuat air laut merendam tempat pedagang Pantai Kuta berjualan. Selain mengganggu aktivitas wisatawan, ombak besar di Bali juga mengakibatkan air laut masuk ke kantor Satgas Pantai yang berjarak sekitar 30 meter dari bibir pantai. Petugas terpaksa membersihkan ruangan dari gendangan air laut. Pantai juga terkena salah satunya adalah kantor yang induk Satgas Pantai Kuta kami dimasuki oleh air dan tentu akan sedikit memberikan apa namanya itu ya, perusakan-perusakan di beberapa bagian kantor. Di Purworejo, Jawa Tengah, gelombang setinggi 9 meter mengakibatkan bangunan di pesisir Pantai Jatimalang rusak. Terjangan ombak juga merusak kolam renang dan warung di sekitar pantai. Pasca gelombang tinggi, nelayan juga tidak ada yang berani melaut. Kekhawatiran nelayan akan ganasnya gelombang laut bukan tanpa alasan. Bahkan di Trenggaleg, Jawa Timur, seorang nelayan hilang saat melaut. Diduga korban hilang karena hempasan ombak tinggi. Hingga kini jasad korban masih belum berhasil ditemukan. Tim Badansar Nasional, Basarnas, Trenggaleg dan sejumlah nelayan menyisir kawasan Teluk Perigi untuk mencari Soekardi, nelayan asal desa Perigi, Kejamatan Watulimor. Upaya pencarian terhambat oleh gelombang setinggi 3 meter dan cuaca yang tidak menentu. Sehingga tim SAR gabungan harus ekstra hati-hati saat menyisir. Basarnas mengaku lokasi tenggelamnya korban tidak jauh dari wilayah pantai. Korban diperkirakan terseret hingga ke tengah mengingat arus air laut mengarah ke selatan. Proses pencarian rencananya akan dilakukan selama 7 hari ke depan. Tim Liputan, Rans 7.